Pemirsa Hasanah, ada kepercayaan yang tersebar di masyarakat bahwa orang yang kejatuhan cicak akan tertimpa siap. Bahkan, ada yang menganggap kesialan yang didapat tergantung di anggota tubuh mana cicak itu jatuh. Misalnya, jika cicak jatuh di kepala, maka pertanda rezekinya akan seret. Atau bisa jadi dia akan kehilangan salah satu anggota keluarganya. Atau bisa juga akan jatuh sakit. Sementara, jika cicak jatuh di kaki, sering dianggap akan mendapat kesialan dan musibah di perjalanan. Bisa jadi terpleset di jalan, mengalami kecelakaan dan sebagainya. Lalu, apakah anggapan ini benar menurut syariat Islam? Mitos kejatuhan cicak ini memang cukup populer. Jika anggapan sial karena ketibaan atau kejatuhan cicak didasari oleh penemuan ilmiah, tidak masalah. Misalnya, seseorang boleh saja beranggapan kalau ada cicak jatuh di tangan atau makanan akan mendatangkan penyakit. Anggapan ini bisa saja benar, namun bukan karena cicak adalah hewan pembawa sial, melainkan karena kondisi tubuh cicak yang tidak higienis dan kotor. Karena menurut pakar kesehatan, tubuh cicak membawa bakteri yang tidak baik untuk pencernaan. Sementara, anggapan-anggapan lain tentang kesialan karena kejatuhan cicak, umumnya tidak dapat dibuktikan. Baik secara ilmiah maupun secara agama. Dalam agama Islam, mitos-mitos semacam ini masuk dalam kategori tatoyur, yaitu menganggap sesuatu akan membawa sial pada seseorang tanpa adanya dalil maupun bukti ilmiah. Para ulama telah menegaskan bahwa tatoyur dilarang dalam Islam, bahkan termasuk bentuk kesyirikan yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid seseorang. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud R.A. Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, Tiarah itu syirik, Tiarah itu syirik, Tiarah itu syirik. Dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmizi Anggapan adanya pertanda buruk pada sesuatu adalah salah satu tradisi kaum jahiliat. Fira Aun dan pengikutnya pernah menuding Musa sebagai pembawa sial. Tudingan itu disampaikan saat Allah mencabut kesuburan, kelapangan, dan kesehatan di Mesir. Saat itu Mesir dilanda musim kemarau yang panjang sehingga tumbuh-tumbuhan tak mau menghasilkan pangan. Padahal dahulu mereka hidup dalam kemakmuran. Fira Aun lantas menuduh musibah itu disebabkan Musa. Selain itu, masyarakat Mekah juga menganggap datangnya burung hantu sebagai penanda sial. Sebagian orang berkeyakinan kalau rumahnya didatangi burung tersebut, ada salah seorang dari penghuninya yang akan wafat. Dan contoh-contoh lain yang serupa. Namun setelah Islam datang, tradisi ini dihapuskan. Lalu, apakah beranggapan sial sama sekali tidak diperbolehkan? Rasulullah memang pernah bersabda tentang adanya kesialan pada tiga hal. Beliau salallahu alaihi wassalam bersabda. Terdapat kesialan pada tiga hal. Kuda kendaraan, perempuan istri, dan rumah. Butafakun alaih. Maksud kesialan diartikan oleh ulama bahwa ketiga hal ini bisa membuat seseorang tidak nyaman, bermusuhan, tetapi bukan pembawa sial secara mutlak. Karena dalam hadis lain, Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda. Empat perkara termasuk dari kebahagiaan. Yaitu wanita, istri yang soleha. Tempat tinggal yang luas dan lapang, tetangga yang soleh, dan tunggangan kedaraan yang nyaman. Dan empat perkara yang termasuk kesengsaraan, yaitu tetangga yang buruk, istri tidak soleha, kendaraan yang tidak nyaman, dan tempat tinggal yang sempit. Hadis Riwayat Ibnu Hiban Artinya, kesialan itu adalah jika seseorang mendapatkan kendaraan yang tidak nyaman, istri yang menyusahkan, dan rumah yang sempit. Namun, bagi yang mendapatkan rumah lapang, kendaraan nyaman, dan istri yang baik dan soleha, tentu hal tersebut bukanlah sebuah kesialan. Dengan kata lain, anggapan sial tidak dibenarkan jika disematkan pada sesuatu secara mutlah. Cicat tidak bisa dianggap sebagai hewan pembawa sial, begitu pun orang, hewan, atau benda lainnya. Kalaupun benar terjadi musibah setelah kejatuhan cicat, maka itu atas kehendak Allah bukan karena si cicat. Cicat hanyalah makhluk biasa yang tidak punya kuasa apapun untuk menurunkan musibah pada sesama makhluk. Bahkan cicat yang jatuh dari dinding pun terjadi atas kehendak Allah. Rasulullah s.a.w. bersabda, Tidak ada penyakit yang mendular dengan sendirinya, tidak ada keyakinan sial karena sebab tertentu, tidak ada keyakinan tentang burung hantu, dan tidak ada kesialan bulan safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah s.w.t juga berfirman, Katakanlah, tidak ada seseorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui hal goib kecuali Allah. Al-Quran Surah Ad-Namal ayat 65 Wallahu'alaam bisawab